Diseminasi teknologi dan informasi penyuluhan pertanian Pupuk organik Banyak manfaat Ramah lingkungan Sobat tani, belakangan ini tren hidup kembali ke alam Santer digaungkan oleh kaum milenial Tren ini pula yang membuat pupuk organik makin diminati konsumen domestik dan global Seperti yang kita ketahui Pupuk organik berasal dari materi makhluk hidup diantaranya Pelapukan sisa-sisa tanaman Hewan Manusia Pupuk organik dibagi menjadi dua bentuk yaitu padat dan cair Berguna sebagai sumber hare yang akan memperbaiki sifat fisir, kimia, dan biologi tanang Sumber bahan pembuatan pupuk organik antara lain Sampah organik rumah tangga Tanaman legum kacang-kacangan Kotoran dan urin hewan Seperti sapi, kambing, atau dombe Sisa panen Seperti jerami pade, tongkol jagung, dan sabut kelapa Tandan kosong sawit Sisa panen kopi, kakao Limbah rumah pemotongan hewan Limbah perikanan Limbah industri yang menggunakan bahan pertanian Limbah kota atau sampah organik Berikut jenis pupuk organik yang populer di kalangan petani Pertama, pupuk kandang Sesuai namanya berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas Mengandung banyak unsur haramakro, seperti fosfor, nitrogen, dan kalium Kedua, pupuk hijau Bahan bakunya berupa sisa tanaman atau tumbuhan hijau sisa panen Pupuk ini efektif membantu meningkatkan kualitas tanam Ketiga, pupuk organik Berasal dari proses dekomposisi dan fermentasi sisa bahan organik Seperti tumbuhan, hewan, dan limbah organik Keempat, pupuk hayati Jenis pupuk yang memanfaatkan organisme hidup Kelima, humus Berasal dari proses pelapukan dedaunai Dan ranting yang membusut secara alami Keenam, pupuk serasa Berasal dari limbah organik nabati Seperti jeramei, sabut kelapa, dan rumput Pupuk organik mengalami beberapa fase perombakan oleh mikroorganisme tanah Sehingga unsur haranya dapat diserap oleh tanaman Dan sisanya menjadi humus Jadi, meskipun digunakan dalam jangka panjan Pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas lahan Dan mencegah degradasi lahan Ada tujuh manfaat pupuk organik bagi lingkungan Di antaranya Pertama, berperan untuk menjembatani hara yang ada di tanah Sehingga membentuk partikel ion yang mudah diserap akar tanaman Kedua, membantu mencegah terjadinya ledakan suplai hara Yang menyebabkan keracunan pada tanaman Ketiga, menjaga kelembapan tanah Keempat, memudahkan pergerakan air dan partikel udara dalam tanah Memudahkan aktivitas mikroorganisme bayi Serta meningkatkan pertumbuhan akar dan kecambah biji Kelima, mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanar Yang merupakan lapisan kayahara Keenam, menjaga kesuburan tanah Ketujuh, mencegah kehilangan nitrogen dan fosfor terlarut dalam tanah Teknologi dan informasi penyuluhan pertanian ini Dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dan didiseminasikan ulang oleh Amirullah PPL Sahabat Petani Semoga bermanfaat Terima kasih kerana menonton!